Gaya Koriolis Golokan itu akan mengarah ke kanan di belahan bumi utara dan mengarah ke kiri di belahan bumi selatan. Gaya ini mengakibatkan adanya aliran yang searah jarum jam ke kanan pada belahan bumi utara dan berlawanan dengan arah jarum jam di belahan bumi selatan. Gaya Koriolis adalah gaya yang semu yang muncul akibat pengaruh gerakan rotasi bumi dan gerakan udara nisbi terhadap permukaan bumi. Akibat adanya gaya Koriolis, maka angin tidak searah dengan gaya gradien tekanan dan tidak tegak lurus isobar. Gaya Koriolis menyebabkan angin di belokang ke kanan dari gaya gradien tekanan di belahan bumi utara atau BBU dan di belahan bumi kiri di belahan bumi selatan atau BBS. Untuk lebih memahaminya kalian bisa perhatikan gambar ini ada 30 derajat lintang utara, ekuator dan 30 derajat lintang selatan. Tanda panah ke bawah ini yang lurus tidak putus-putus itu adalah arah angin karena gaya gradien tekanan. Dia kemudian dibelokkan karena adanya gaya Koriolis, dia membelok seperti ini. Dia dibelokkan ke kanan dari gaya gradien tekanan di belahan bumi utara BBU dan di belokkan ke kiri di belahan bumi selatan BBS seperti tanda panah yang putus-putus ini. Ini adalah rumus untuk mencari gaya Koriolis. FC sama dengan 2W sin F. Keterangannya W itu adalah kecepatan sudut rotasi bumi, kemudian F-nya itu lintang tempat, V-nya itu kecepatan angin, dan F kecilnya itu adalah parameter Koriolis. Gaya Koriolis mempengaruhi aliran masa air, di mana gaya ini akan membelokkan arah arus dari arus yang lurus. Gaya Koriolis juga yang menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan arah arus yang kompleks susunannya yang terjadi sesuai dengan makin dalamnya kedalaman suatu perairan. Kalian bisa perhatikan di gambar ini, yang berwarna biru itu adalah cold current atau arus dingin, sementara yang merah itu adalah warm current atau arus panas atau hangat. Dia berputar-putar seperti itu. Pada umumnya, tenaga angin yang diberikan pada lapisan permukaan air dapat membangkitkan timbulnya arus permukaan yang mempunyai kecepatan sekitar 2% dari kecepatan angin itu sendiri. Kecepatan arus ini akan berkurang cepat sesuai dengan makin bertambahnya kedalaman perairan dan akhirnya angin tidak berpengaruh sama sekali terhadap kecepatan arus pada kedalaman 200 meter. Pada saat kecepatan arus berkurang, maka tingkat perubahan arus yang disebabkan oleh gaya koriolis akan meningkat. Hasilnya akan dihasilkan sedikit pembelokan dari arah arus yang relatif cepat di lapisan permukaan dan arah pembelokan menjadi lebih besar pada aliran arus yang kecepatannya makin lambat dan mempunyai kedalaman makin bertambah besar. Akibatnya akan timbul suatu aliran arus dimana makin dalam suatu perairan maka arus yang terjadi pada lapisan-lapisan perairan akan makin dibelokkan arahnya. Hubungan ini disebut dengan spiral Ekman. Kalian bisa perhatikan di gambar ini yang di gambar yang bawah itu arah arusnya itu berlawanan jarum jam. Dia misalnya ini yang merah, dia bergerak ke kiri, yang biru juga bergerak ke kiri berlawanan arah jarum jam. Sementara yang di atas itu dia sesuai dengan arah jarum jam. Selain berpengaruh terhadap gerakan masa air, gaya koriolis juga berpengaruh terhadap gerakan angin yang dikenal dengan angin utama. Angin timur, angin barat, dan angin pasat. Angin-angin utama itu berhembus dalam suatu arah yang hampir tetap pada garis-garis lintang tertentu. Angin itu timbul karena peredaran atmosfer dan rotasi bumi. Seandainya bumi tidak berotasi, angin akan bergerak lurus ke utara atau ke selatan. Namun rotasi bumi menembulkan gaya rotasi yang disebut gaya koriolis, yang gaya yang membelokkan arah angin utama. Hukum Boyce-Bollett yang mengatakan angin siklon di belahan bumi utara akan berputar berlawanan arah jarum jam. Namun sebaliknya berputar searah jarum jam di belahan bumi selatan. Seperti gambar tadi, hal itu dikarenakan gerakan angin relatif terhadap permukaan bumi, dibelokkan oleh efek dari rotasi bumi. Semakin ke arah hatulistiwa, gaya koriolis makin mengecil. Gaya koriolis dipengaruhi oleh posisi lintang suatu wilayah. Semakin kecil letak lintang suatu wilayah, maka gaya koriolis semakin kecil pengaruhnya. Itulah sebabnya angin siklon hampir tidak pernah terjadi di wilayah hatulistiwa. Kalian bisa perhatikan ilustrasi gaya koriolis di gambar bergerak ini. Ini adalah bandul Vaucault. Dengan menggantung sebuah bandul dan diayunkan secara terus menerus, arah bandul tersebut tidak lagi pada arah yang sama dan bergerak ke arah yang lain. Ini adalah ilustrasi gaya koriolis. Harusnya dia akan lurus ke bawah, tapi karena adanya rotasi bumi dan gaya koriolis ini, di arahnya ini malah berbelok arah ke kanan atau ke kiri. Kalian bisa perhatikan lagi. Harusnya dia akan lurus ke bawah, tetapi di bawahnya ini dia malah bergerak ke arah lain. Seperti itulah ilustrasi gaya koriolis. Kalian bisa perhatikan di gambar ini juga. Ini adalah gambar ilustrasi gaya koriolis. Ada mulai dari 60 derajat lintang utara, ada 30 derajat lintang utara, 0 derajat atau hatulistiwa atau ekuator, kemudian 30 derajat lintang selatan, dan 60 derajat lintang selatan. Jadi, kalian bisa perhatikan di gambar yang yang tanda panah putus-putus ini, itu adalah gaya gradient kanannya. Dia lurus, tetapi karena adanya gaya koriolis, maka dia dibelokkan seperti di garis panah yang tidak putus-putus ini. Dia berbelok entah itu ke kiri atau ke kanan akibat dari gaya koriolis atau akibat adanya rotasi bumi. Dan itu terjadi di daerah sekitar 30 derajat lintang utara atau 30 derajat lintang selatan. Jadi, dua wilayah ini tempat berpengaruhnya atau terjadinya gaya koriolis ini. Semua hal ini bisa dirangkum sebagai hukum Bois-Balot. Yang pertama, angin mengalir dari tempat yang bertekanan maksimum atau dingin ke tempat yang bertekanan minimum atau panas. Pada belahan utara bumi, udara atau angin berkelok ke kanan dan di belahan selatan berkelok ke kiri. Yang ketiga, pembelokan arah angin terjadi karena adanya rotasi bumi dari barat ke timur dan karena bumi itu bulat. Oke, sekian pembahasan kita mengenai gaya koriolis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.